Intro Ya, sodara operasi Giat Malam dilakukan Satuan Polisi Pememperaja bersama Damkar Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mencegah adanya penyakit masyarakat dan indikasi eksploitasi anak di bawah umur. Kali ini tempat hiburan malam menjadi sasaran operasi Giat Malam, Satuan Polisi Pememperaja dan Damkar Kepulauan Meranti. Operasi dilakukan untuk mencegah adanya penyakit masyarakat atau pekat seperti judi, narkoba, miras, seks bebas, dan tindakan kriminal lainnya. Ada 5 titik lokasi razia pekat yang menjadi sasaran, mulai dari tempat hiburan dan penginapan seperti KTV. Kepala Bidang Operasi Ardat mengungkapkan, saat razia petugas menemukan 2 pasang remaja muda mudi yang bukan pasangan suami istri di salah satu tempat penginapan hotel, dan selanjutnya dibawa ke kantor Satpol PP untuk dilakukan mediasi. Malam ini kita dari Sampo PP dan Pemandang Kebakaran, yaitu mengadakan razia pekat, yaitu kita mengunjungi kafe-kafe yang ada di Kabupaten Meranti, yaitu dan juga Hotel Meranti. Berapa titik semuanya Pak? Untuk malam ini ada kita tiba titik. Temuannya Pak? Semuanya yaitu anak-anak remaja yang bukan suami istri, yaitu kita bawa ke kantor, nanti kita akan mediasi datanya. Dalam razia juga dilakukan pemeriksaan kartu identitas atau KTP. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya eksploitasi anak, terutama pekerja wanita penghibur di bawah umur. Dari Kepulauan Meranti, Mark Farudin melaporkan.